oh oke melawan jalan itu di depan polisi itu loh yang unit yang naik trail itu loh yang bagian lengkap itu dipukul nggak kena terus mereka balik ngejar? ngejar ke kampung Saidan kampung Saidan itu kan bahasa jawa nya ledok ya ledok itu di dalam dia turun di pinggir sungai nah kita lari disana di kojar yang keluar om-om kita ada apa pak? ada apa nih? kita sembunyi deket kandang ayam itu jaman SM nggak itu udah saya gidok iya udah saya gidok tapi pasti kayaknya nggak dalam keadaan sadar mungkin iya nggak gitu lah karena sedang malam oke balik lagi di Sindu Scoop edisi mas Heru Wahyono ya mas? iya Heru Wah lebih seneng dipanggil mas Heru atau Pak D Heru atau apa nih mas? yang mulia enggak aku Heru Wah aja Heru Wah Mas Heru lah ya iya ini kita wawancara di warung mas Heru ya di warung Heru di kawasan perawi Rotaman betul Jogja lagi hujan-hujannya nih mas ya iya betul ini lagi masuk musim hujan dan kita makanya sehat minum air putih ya mas ya iya betul ini interview yang sangat sehat nih biar banyak keringet iya mas Heru sekarang iya saya gidok abis tour ya abis betul ya kemarin jadi kita ada tour sebelas kota oke dengan salah satu perusahaan perokok dan ini kebetulan ada break 2 hari aku pulang Jogja terus lusa ke Medan wah jadi menyelesaikan tour Sumatra ya betul ya nah menarik juga mas Sumatra ini dari peta reggae yang pengalaman mas Heru ini masif juga gak sih? eee kemarin kalo misalnya ya kita ambil aja dari contoh dari kemarin ya aku kesana itu eee antusias banget dan aku cukup kaget mereka tuh bisa nyanyi apal dari dari pertama sampe terakhir lagu-lagunya saya gidok dan itu oh misalnya gak tapi gak ter kotak-kotakan misalnya ya emang basis SK-nya atau atau maksudnya penontonnya umum gitu eee penontonnya sih aku liat lebih umum ya lebih umum gitu dan tapi sempat juga dikontak sama beberapa band SK-regy sana lewat-lewat instagram oke mas halo apa tabar silaturamila ya iya betul dan sempat ketemu sama mereka juga beberapa nah soal perkembangan sendiri gimana tuh mas mungkin bisa diceritain gak sih kayak kayak regenerasi atau mungkin dari tiap-tiap kota di Indonesia gitu maksudnya geliatnya di kalau aku liat mungkin di Jakarta atau di Bandung dan di Jogja sendiri di Malang juga itu masih pelaku-pelakunya itu masih ada artinya gerakan apa musik SK-nya itu masih eksis dan di tiap-tiap kota itu juga kadang ada acara SK juga nah cuma memang tidak selalu terekspos sama media oke kayak gitu cuma setahuku masih ada tapi lain ya mas berjalan regenerasinya kayak band-band baru lagi atau mungkin dari generasi yang 20-an atau di bawah 20 tahun mungkin masih berjalan sih berjalan karena kan setiap ada acara gitu kayak SK-fest gitu lah aku katakan itu ada yang baru gitu yang aku ternyata ada yang baru lagi itu aku tanyain ke temenku ini band apa nih kayak gitu kayak kemarin tuh ketemu ya CCTV sih aku ketemu kan aku minum bareng di hotel sama mereka ojan ya ojan 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 lubis iya itu dulu sempet itu tuh sempet audisi Indonesian Idol oh gitu dia yang ambil vokal juga di KAJ iya dan ya aku jadi inget Ceggy Dog muda gitu loh waktu dulu itu kayak gini ramean juga ya iya ngomongin alkohol oke gak keren musiknya juga oke gitu loh ada swing ada jazznya nah Ceggy Dog setelah dari 97 ya maksudnya iya mungkin hampir seperempat abad gitu iya nah apa yang spirit yang akhirnya masih membawa teman-teman bersama karena ya praktis bersama selama sepanjang itu kan tapi gak punya teman lagi iya oke apa yang buat eh ya pada akhirnya memang simple aja ya kecintaan kita pada musik dan live show kayak gitu pada udah biasa seperti itu kayak gitu seperti aku bilang tadi sampai gak punya teman artinya kan ya generasi umuran kayak semuda kita ini artinya udah ada yang kerja atau masing-masing lah kehidupannya udah jadi dalam tanda kutip jadi orang biasa gitu gimana tapi kita kan udah kayak gini ininya jadi ya jadi terbiasa manajemen konfliknya gimana tuh mas kalo udah sepanjang itu persahabatannya wah itu udah sampe ngerti kalo mukanya orang lapar tuh gimana sampe ngerti hmm lapar ya misalnya kamu gitaris gitu oh lapar lapar apa sebel atau apa mungkin lebih memahami daripada istrinya masing-masing ya mas bisa jadi sakingin bareng-bareng terus kan iya kita 23 tahun dari SMA 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 dan ya masih bersama sampe sekarang dan ga menduga akan sejauh ini juga tapi kan kalo saya amati gitu perkembangannya dan dinamikanya kan juga sebenernya ga mudah tuh mas maksudnya iya saya ga ngebayangin sih gimana perdebatan temen-temen di internal si Gido ketika masuk label misalkan karena ya pasti itu melewati proses diskusi yang panjang juga terus terus kemudian kalian juga ya kalo dari temen-temen musisi yang cerita sih tur itu kan juga kadang makin menunjukkan karakter masing-masing capek segala macem itu gimana tuh mas? ya jadi aku juga berpikir gitu sih kemarin kayak aku mau bikin caption lah tur panjang itu menunjukkan karakter kemu sebenernya keluar gitu betul jadi ya ada tur dateng band ini dulunya dibentuk berdasarkan pertemanan jadi ikatan kekeluargaannya kuat gitu loh jadi lebih dari sekedar kelompok musik nah mungkin itu yang membuat kita kayak tepo selironya maksudnya tolerannya tuh gede gitu loh ini ada temen yang kurang ya udah kita tutupin ini ada yang yang lebih yang lebih bantu nambah ya saling seperti itu itu juga ketika dulu kita akhirnya memutuskan masuk major level tuh udah udah bener-bener dipikir dulu sebelumnya kita kan nolak 5 major level ya Sony dan kawan-kawannya dulu waktu kita masih militant sekali nah karena kita ini kan seperti yang aku bilang tadi terbentuk dari keluargaan dan juga komunitas oke yang yang notabene dulu adalah punk skinhead kayak gitu dan disitu kita memegang pakem yang kuat gitu loh tapi akhirnya kan karena waktu berjalan dan kebutuhan dan sebagainya akhirnya kita udah lah kamu gak bisa ngurusin rilisanmu tapi sekaligus ngurusin musikmu juga akhirnya kita udah lah label aja tapi label itu juga sih yang akhirnya membuat kalian karya-karya kalian gak apa ya saya melihat di spotify aja misalkan katalognya gak begitu lengkap ya betul itu juga yang jadi persoalan persoalan emm karena master dan segala macem iya masternya hilang album pertama masternya hancur kena jamur tapi kan masih bisa dari kaset atau dari bisa sih kalau mau digituin tapi kan kita gak punya data per track tracknya udah gak bisa yang paling jadi rip-rip-an ini aja ya dari kaset ke digital kayak gitu karena memang jaman dulu kan kita tuh gak mikirin gitu loh kayak gitu-gitu tuh oh aku seneng musik ini oh yuk kita besok pentas hal seperti itu manajemennya kurang bagus kemudian ada tapi ada langkah solusi itu dulu gak sih mas? kayak itu tadi misalnya untuk ya balik lagi mungkin pengarsipan juga gitu buat akhirnya kita kan setelah sekarang kita punya doggy house records dan ada yang membantu disana akhirnya mereka yang bantuin oke kayak yang tadi kayak yaudah kalau hilang mau di digital kan caranya gimana yaudah dari kaset ambil di loka nanta kan bisa juga tuh mereka bisa dari vinyl ke digital digital akhirnya kayak gitu tapi kalau yang album-album yang lain masih masih bisa masih punya kita masternya tapi kenapa belum lengkap di karena waktu kita masuk ke label waktu itu sebagai contoh album hot dogs album yang ketiga yang ada lagu disaidan anjing gintamani terus kayak cantik itu belum 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 ada platform digital seperti sekarang oke ketika platform digitalnya ada labelnya bubar oh EMI bubar kan EMI Indonesia EMI bubar yaudah jadi kita sekarang melacak masternya dimana nih ada upaya itu tapi ada upaya gitu kita menghubungi orang-orang label yang dulu yang dulu mas ini mas itu tapi gimana hasilnya belum belum ada titik teran oh iya setidaknya kan oh masternya disini oke masternya disitu oke urusannya kita gimana nih urusannya ya biar sama-sama enak gitu ya aku minta lah biar buat arsip gitu 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 sih nah kalau soal proses kreatif gitu mas saya melihat kan sempet kalian masuk karantina lah ya iya kemarin gitu nah itu efek dari ya itu tadi mas berkawan lama gitu bermusik bareng itu rasanya kebas gak sih mas maksudnya iya bikin lagu mau gimana lagi atau iya kadang-kadang seperti itu ada jadi kalau masuk studio itu rasanya kaku kayak oke masuk studio seperti ada rasa orang disuruh kerja gitu loh nah karantina ini bisa apa menghilangkan rasa itu gitu loh jadi karena disana gak ada jam kan karantina itu kan gak seperti di studio oh ini jam berapa ini jam berapa disana udah bener-bener bangun pagi udah aku mau terserah kamu mau sarapan gak kamu mau apa dan juga karena kita kan berkeluarga sekarang itu lain vibesnya udah apa rasanya tuh lain nah selama karantina itu kita memang berusaha untuk jadi bujangan hahaha hidup biar ya gimana ya gimana caranya saya menghadirkan suasana katakan 10 tahun yang lalu oke itu lepasnya itu gimana caranya eh di karantina mau minta izin dulunya sama gue jenderal sama istri masing-masing iya sama gini aku mau karantina blablabla berapa minggu ini eh sekitar 10 hari lah 10 hari ya iya 10 hari udah udah di vila gak pernah mandi kayak gitu-gitu lah yang sasetan dimana-mana kayak gitu lah nah disitu baru keluar tapi emang efektif mas maksudnya akhirnya mengembalikan rasa yang 10 tahun lalu itu iya karena kamu kan gak harus ini jam berapa ya aku harus pulang nih soalnya ini itu ini itu karena jauh kan gak mungkin tapi dari gagasan misalkan yang maksudnya ketika dulu mungkin bisa genjreng-genjreng jadi lagu yang gitu gitu nah sekarang ya akhirnya di karantina itu keluar keluar ya bangun pagi gitu duduk gitu rasanya lebih lebih lepas ya ya tapi ya itu tadi pamit dulu kayak gitu bisa dibilang saya gidok nakal tapi bertanggung jawab rasanya lumayan lah gak anggar-anggar banget tetap izin-izin juga ya iya cuma izinnya tuh yang harus nyari suasana jadi gini tapi ada yang diparadin gak mas? apa? kan udah pake izin oh akhirnya ada sidak-sidak dapet surat surat ini tangan mau ngomong kenapa nih mas? oh ini aku sedikit kerennya apa sport injury iya gak sih? cedera ya iya cedera aku cedera olahraga aku suka boxing itu dari dulu atau? ee udah hampir 3 tahun karena bagus buat ini ku nafas ya karena aku merasakan manfaatnya di panggung buat nyanyi itu lebih lebih enak gitu loh tapi ada salah sananya sendiri mas ya? ada ya aku bikin Herua Fit Cam namanya waduh ngeri itu bakal ikut UFC atau apa mas? kira-kira outputnya? tau enggak sih enggak jadi memang buat betul-betul buat kardio istilahnya oke buat olahraga emang ya belum ada ke arah ke profesional itu tapi itu apa tuh? boxing aja atau? iya boxing aja iya dan boxing kan ada ada apa conditioningnya kayak lari dulu iya nah sebenernya yang penting itu kan lari, push up, terus sit up dan sebagainya berapa ini mas? orang-orang yang tergabung? kurang lebih sekarang 10 orang sih tempatnya enggak terlalu besar cuma kan pada tanya pada tanya mas caranya gabung gimana tuh? oke tanya terus akhirnya ada tempat enggak kepake di dalam mana? di Suryo di Ningratan udah buka aja belanjain alat-alat terus ada pelatihnya gitu dan rame ya sekarang? iya maksudnya oke lah kamu ambjar oke lah tapi diimbangin dikit lah ya iya balance ya iya suka makan jeruan lagi mas iya enggak apa oke oke bakar dikit lah ini tapi masih jujur mas ya mas Heru dengan buka boxing ini tadi apa Heruwa Fit Cam terus dengan identitas mas Heru ini kalau aku cerita nih sama temen-temen kayak tadi gitu ngomong mana wawancara mas Heru wah itu mas Heru kamu tanya dong gimana dulu mas Heru tuh jadi gentol di di Saidan dan bikin boxing ini malah makin menguatkan image itu gitu mas sebagai jagoannya Jogja gitu itu apa bagian dari merikau masa lalu gitu oh enggak semang nakal apa gimana masih enggak enggak yang ngajarin yang ngajarin boxing ini malah ponaanku ah karena dia atlet oke karena aku sempat obesitas lumayan lah sampe masa sih mas? iya 95 gitu hampir nah terus aku cerita sama dia terus dia cerita om coba boxing deh padahal gak pernah terlintas itu aku di komporin terus yaudah aku nyoba akhirnya nyoba beberapa kali itu kok nafasku kok enak gitu loh oke dan apa yang paling penting itu dia membawa pengaruh pas aku di panggung oke nah akhirnya yaudah dikursin tapi ngaruh? jadi turun juga? turun aku sekarang 83 oh lumayan lah ya not bad lah ya dan baju-bajuku yang berapa tahun yang lalu enggak itu enggak cukup cukup lagi karena sering aku posting oke terus orang juga lihat hasilnya mereka pengen tapi saya enggak kebayang sih kalau Mas Heru sparring gitu lawan sparringnya deg-degan juga mau memukul kan wah aku kok jangan-jangan keluar dari area sahasana nih dicegat sama dogis-dogis bahayanya aku kepukul juga kemarin mau pusing juga bro kayak gitu sih terus yang ini ini gara-gara salah? iya salah apa dia kepukul aku kan nge-pat ada yang latihan terus ini aku salah ini kena dari samping gitu nah sama dokter disuruh pakai atau atau? enggak kayak keselihu gitu oke sama dokter disuruh pakai gini sebulan 24 jam ngilu dahulu sakit ya? enggak sakit sih cuma bengkok dikit ya enggak bisa gini bro sayangnya tapi sebelum boxing apa mas sportnya? lari lari? iya aku cuma lari aja sampai akhirnya dikenalin boxing gitu ya udah kayaknya kok agak keren juga ya daripada misalnya lari aja gitu tapi kayaknya kesibukannya luar biasa juga maksudnya kayak ada usaha juga iya terus bikinnya itu terus cuma ini syukurnya ini udah jadi sih ya artinya udah jalan udah ada yang tinggal dipantau aja kalau ke Saidan masih sering mas? kadang-kadang jadi kalau Natal itu kita ada kayak open house open house itu artinya kita beli masakan atau nyuruh orang masak gitu kita ngundang tetangga untuk makan disitu beli minum makan minum gratis tapi dalam momen Natal ya? Natal karena mayoritas teman-teman saya Gidong ini katolik Kristiani ya udah kita kan sering bikin ribut itu menarik sih mas maksudnya melihat Jogja yang belakangan beritanya soal beragaman segala macem sampe ternyata ya saya Gidong terbuka terbuka dan soalnya kita sering bikin ribut di kampung dulu gitu loh jadi sampe ditanyain kalian tuh mau jadi apa sih gitu loh itu jaman-jaman SMA itu ya? iya jaman-jaman awal saya Gidong gitu kan tiap malam kumpul gitaran keras suaranya kadang ya ribut gitu lah terus ya ditanyain kamu kalian ini mau jadi apa sih? gak jadi apa-apa hahaha ya akhirnya kita sekarang ya bro sekarang kamu udah mampu ya cukup sekarang inilah kalau Natal kumpul terus kalau tujuh belasan kita kasih kadang kasih free show konser di lapangan badminton gitu di tengah kampung yaudah main aja gitu ya ini ya memberi timbal balik ya kepada tapi ada ini gak sih mas? ada pengaruhnya gak sih buat desa itu? sayidan itu maksudnya buat kampung itu ya sedikit banyak ada ya artinya kamu jangan rendah diri sebagai anak kampung atau apa-apa karena kita juga dulu anak kampung juga sih ya maksudnya kamu bisa bikin kreatifitas mau apalah bisa kok buktinya bisa kok jadi jadi contoh juga lah ya secara langsung buat harapan kita kan kayak gitu tapi banyak dokis-dokis yang pada masa sampe sekarang kesana untuk lapak tilas gitu banyak sih banyak makanya kita mau bikin satu tempat tongkrongan disana oh itu malah belum kayaknya maksudnya udah bikin disini dimana iya orang kan kesana nyariin kita tapi kita udah gak disana gitu makanya kita mungkin tahun depan mau bikin sesuatu katanya sepengamatan saya ya gak banyak band yang akhirnya punya identitas lekat sama sebuah kampung tapi ya potlot potlot oke SID di Pupis di Pupis gitu maksudnya Jogja ini dari berbagai banyak band yang punya identitas sama tempat itu itu akhirnya menjadi inkubasi juga harapannya sebenernya kan jadi komunitas betul kita juga kayak pengen mekerjakan orang-orang disana terus ya gitulah kita pengen ada timbal balik sama tempat kita lahir gitu nah ngomongin soal SKA nih mas ini lagi-lagi ini sepengamatan saya gitu sebagai awam gitu saya melihat Shaggy Dog itu band yang orang pada bilang SKA tapi saya justru melihat Shaggy Dog itu sebenernya bisa lepas dari genre dari SKA itu maksudnya kita ngomong SKA tapi kalian tuh sebenernya juga malah lebih luas dari itu iya nah gimana mas Heru menerjemahkan identitas kalian sebenernya betul ya yang kamu bilang itu betul ini karena setiap orang yang ada di Shaggy Dog itu influencenya lain-lain kayak misalnya keyboardist ku itu punya grup campur sari oke peroncong itu karena turun-temurun dari keluarganya oke itu udah lain terus nanti ada gitarist ku Richard itu dia suka dengerin kayak Bob Dylan terus kayak misalnya siapa lagi ya yang rock and roll rock and roll gitu lah The Doors terus siapa namanya yang baru meninggal itu yang petir itu siapa yang Bowie Bowie kayak Bowie dia suka kayak gitu terus aku sendiri juga macem-macem terus basisku lain lagi terus drummer ku suka yang avant-garde yang aneh-aneh dulu kayak kayak The Police tapi drummernya aja oke nah itu jadi satu digabungkan jadilah soundnya Shaggy Dog seperti ini belum lagi ketambahan sebenarnya di Shaggy Dog itu kan kita gak gak menutup kuping terhadap apa yang sedang ada di pasar ya kita dengerin juga iya nah itulah yang mungkin menjadikan gayanya Shaggy Dog itu lain dengan band-band Sky yang lain mungkin seperti itu ada yang bilang ada popnya ada rocknya ada hip hopnya dan kalian juga selama menulis lagu gitu kalian juga gak terjebak sama eh kita harus kayak gini loh gitu kan enggak iya kita skala gitu enak apa enaknya yang enak aja gitu tapi yang gak mungkin lah sebat-sebat jadi pop rock gitu enggak iya kasih tau pakem ya gitu ya tapi gak yang semata-selah ya nah selain itu saya juga mengamati Bapak Shaggy Dog itu kalian konsisten menghadirkan lagu-lagu yang eh gimana ya buat dinyanyikan bersama-sama ya nak pertama maksudnya ringan, light gitu dan eh dekat gitu maksudnya kalian gak gak muluk-muluk bicara soal eh apa gitu misalkan sosial gitu maksudnya dalam arti serta-merta ya kayak kita ngomongin apa perjuangan ini tapi ini dekat jalan-jalan misalnya kalau ya kehidupan di kampung iya terus bahkan yang terakhir yang saya cukup salut adalah bagaimana Shaggy Dog berani juga untuk wah biadanya kita ngomong nasionalis iya iya maksudnya yang mungkin buat sebagian anak band yang indi gitu cukup kayak mengambil jarak untuk hal-hal seperti itu iya gimana kalau di Shaggy Dog itu sebenarnya kita lebih ya seperti yang sudah-sudah kalau di interview itu kita lebih pada kejadian sehari-hari dan apa yang kita rasakan gitu loh aku sebagai penulis liriknya ya eh spontan loh lebih ke spontan gitu lihat apa gitu lihat apa gitu kebetulan terakhir lumayan baca berita lah jadi sering baca berita ngikutin apa gitu akhirnya keluar lah lagu jangan gontok-gontokan itu iya nah itu kayak gitu tapi sebenarnya apa yang didengar sama pendengarnya Shaggy Dog itu sebenarnya itulah Shaggy Dog gitu loh kayak kamu bilang tadi kayak keakrapan kayak gitu dan ya itulah sebenarnya yang kita cukup alami sehari-hari itulah Shaggy Dog gitu loh berarti ketika puteran santara misalkan itu ya itu berarti kegelisahan kalian iya terhadap itu terhadap masalah ya tadi mungkin berit lagi ya kayak di daerah kok gini sekarang di kota gini kan kita sering tour sering tour dan tournya tuh kadang masuk ke hutan gitu loh oh iya sampai ya dari bandara losok-losok ya 8 jam gitu kita lihat kok bisa timpang gitu loh timpang nah kayak jalannya lah apanya lah makanya kita bikin lagu Putera Nusantara itu ya gitu oke biar ya nyentil aja sih tapi impactnya gimana tuh mas? maksudnya dari pendengar Shaggy Dog sendiri saya melihat band itu punya power yang sangat besar untuk membentuk opini pendengarnya iya terlebih misalkan dengan zaman yang oke di politik cabut marut misalkan iya terus kemudian ya tadi ngomong keberagaman soal politik sara agama suku segala macem ada impact yang mas Heru bener-bener lihat dari karya-karya Shaggy Dog kepada pendengarnya pro kontra sih sebenernya kalau aku lihat di komen gitu ya iya ada yang Shaggy Dog kok jadi gini oke ada yang gitu terus ada yang seneng banget sampai dia panjang lebar gitu ada juga yang ini klip sebagus ini kok gak ada yang ngangkat ya bla 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 sementara si rapper A itu yang notabene hampiara itu kok bisa jadi ya kayak gitu-gitulah semua aku pikir pro kontra sih ya mereka aku pikir butuh transisi untuk menuju ke arah sana gitu sosial dan mungkin politik belum terbiasa dan kita juga harus menemukan satu formula yang enak juga untuk nganterinnya itu loh nganterinnya biar enak gitu ke depan eh ya biar eh joget tapi mikir nah ini sebenernya pendapat yang ingin saya maksudnya saya pengen tau perspektifnya mas Heru gitu ini menarik juga sih saya amati beberapa band Jogja ya band Jogja itu kadang besar di Jogja gitu tapi ketika skupnya ditarik ke yang lebih luas ternyata responsnya berbeda gitu itu itu saya pernah kuliah di sini gitu ya saya melihat bagaimana isi-isi maka rambutnya nah Shay Gidok gitu Endang Sukampi terus ada Silo on Seven gitu mungkin sedikit dari band Jogja yang akhirnya bisa secara nasional punya dampak nah gimana perspektif mas Heru melihat band-band Jogja ketika kita tarik ke nasional gitu karena saya lihat wah di Jogja banyak band bagus gede tapi ketika di Jakarta relevansinya hilang iya iya gimana mas menurut mas kalau Shay Gidok itu sebenarnya kan kenapa bisa dikenal kayak nasional gitu tidak terlepas dari jaringan komunitas ya itu dia jaringan komunitas kita nih suka apa gaul ya maksudnya gaul tuh bergaul halo bro bersilaturah iya akhirnya dari Jogja terus ke Bandung ke Bandung kita punya komunitas juga mentas disana kenal ini kenal itu band udah Bandung abis itu ke Jakarta itu kalo saya Gidok seperti itu sih dan itu yang mungkin nongkrong 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 ya nongkrongnya tuh agak hilang dan itu yang mungkin ga dipunya semua band ya maksudnya ya kita harus bisa bilang seperti itu aku pikir ya maksudnya karya saja ga cukup? ga cukup harus ada nongkrongnya sih harus ada nongkrongnya tetep ya kalo Shayla kan label ya karena major label ya karena mereka dulu di Sony jadi memang lebih masif lah ya tersiar lebih masif amplifikasinya lebih luas betul kalo Shay Gidok tuh lebih karena nongkrong nah itu itu gimana gitu maksudnya itu kan formula yang gampang-gampang susah mas ketika dibahasakan oh nongkrong tapi ketika dilakukan misalkannya gimana selama 20 tahun bisa menjaga komunitas di beberapa kota besar misalkan untuk bisa tetep stay in touch gitu atau punya kedekatan yang terpupuk gitu ya kamu simple aja sih sebenernya kalo prinsipku tuh kalo kamu bertamu ke rumah orang ya kulon bun gitu kayak siapa siapa nyatuan rumahnya ya meskipun ngabarin aja apalagi sekarang kan gampang banget kan ngabarin bro apa kabar aku disini oh iya oke tapi aku lagi sibuk yaudah oke dan dulu itu yang kita lakukan dari zaman sebelum internet dulu lebih susah lagi kan iya lo harus datengin telepon bro dimana kayak gitu harus aku pikir seperti itu sih dan kalo anak Jogja ini ada malu-malunya bro oh iya sungkan sungkan ya pekewohnya ini pekewohnya ada itu nah harusnya kalo bisa melewatin itu sedikit toh kita mau menjalin pertemanan itu aku pikir bisa lah karena karena itu sudah pernah kulakukan gitu loh dan buktinya yaudah sekarang terjalin baik kok kayak gitu dengan apa yang udah Shaggy Dog lewati gitu selama 2 dekade gitu kalian sudah bangun di hampir semua benua ya kecuali Afrika mungkin ya iya itu belum ya sambil ngejar-ngejar hijang atau apa itu ya kita udah sampe Amerika ya South by South West sudah terus Jepang Europa udah sering ya Australia iya nah apa yang belum mas apa ya mungkin jadi ya anggota dewan hahaha nah itu kalo itu ya aku mau cerita soal internasional juga itu itu juga berkat kita tinggal di Jogja oke iya karena kan disini banyak mahasiswa dari luar negeri eh konkretnya cerita yang kayak gimana mas mesti yang akhirnya membawa keluar iya mereka sering liat kita oke wah ini band kok lucu ada band kayak gini terus mereka kontak kontak ke festival disana seperti yang ke Belanda kan seperti itu awalnya oh maksudnya yang ngontakin malah orang lain iya oh bukan kalian apply oh bukan 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 jadi kamu punya ini gak profile gitu itu dia tanya ada sih enggak dibawa tiba-tiba di submitin aja sama dia total kalian dapet panggilan gitu iya 3 bulan kemudian kita dapet panggilan kalo berangkat ke Belanda oh itu gue yang kaget banget gitu loh maksudnya kayak gak mungkin lah aku ke Belanda ngapain juga orang sana mau panggil bisa aja merendah iya tapi harusnya bener kita itunya dibawa ke Belanda sama temen oh yaudah kasih yaudah udah sehari-hari aja waket lah gue bro waktu oke sekarang semua kumpul wah langsung gimana ya tahun 2004 2004 nah itulah salah satu cerita tentang international networknya Jogja bisa seperti itu ini menarik gitu ngomongin internasional gitu maksudnya mas Heru udah menemui ratusan raturibuan penonton segidok gitu ya mungkin kalo belum bisa dibilang penggemar gitu yang di luar negeri ketika di South by Southwest misalkan main di Russian Host ya iya di beberapa tempat sana nah apa yang membuat identitas ska dari Indonesia ini menarik di mata mereka mas apa ya apa ya ini yang lucu waktu aku pertama ke Belanda sih oke di 2004 itu? ya mereka pikir kita tuh masih bawa tomba primitive gitu ya oh gila oh kalian punya internet juga? of course hei kemana gitu dan waktu tajak ngobrol musik gitu itu jadi lebih 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 tahu aku lumayan aku kok tahu ini? ya ada internet dikira kita se-primitif itu gitu iya dipikir di sini nih orang masih pakai kayak pakaian adat jawa daun-daun maeng iya gitu nah itulah terus ee mereka pikir mereka lebih mengenal Bali iya daripada Indonesia itu ya di Amerika juga mereka kaget kok ada sound kayak gini dari mana tadi negara itu? ya Indonesia oke kayak gitu dan ya itu jadi aku bangganya sih mereka jadi tahu bahwa ada band kayak gini dari Indonesia kayak gitu nah kalo dari temen-temen musisi luar yang mungkin bermain di Jamaican Music juga gitu iya nah apa yang mereka lihat dari musik Shaggy Dog atau musik dalam lebih luasnya ska di Indonesia gitu maksudnya mereka respect Shaggy Dog sebagai setara dengan mereka sih maksudnya ee cara membawakannya tuh kok bisa begitu kayak gitu kok apa bisa ee kayak band bukan dari Indonesia oke itu yang mereka selalu pikir gitu loh tapi kan begitu nyanyi kan wah ini Indonesia ini atau mereka gak tahu ini bahasa mana gitu loh cuma secara musik itu ee mereka bilang musiknya internasional gitu lah kayak gitu oke tapi kalo dari mas Heru sendiri melihat gak sih mas itu bakal jadi sebuah identitas baru juga gak sih? maksudnya ee beberapa waktu lalu gitu ketika aku interview mas Tony gitu iya reggae ketika di Indonesia menjadi ya reggae Indonesia belum artian kita begitu kuat karakter ya sampai akhirnya ee serapan-serapan itu ya akhirnya menjadi bahasa kita sendiri gitu iya iya mungkin orang bisa bilang itu reggae atau itu ska tapi ya sebenernya pada akhirnya ini jadi Indonesia banget iya ska atau reggae dari Indonesia iya kayak gitu sih sebenernya apalagi kayak mas Tony kan kadang dia masukin kadang ada Jawa etniknya juga ya pentatonik gitu kayak gitu kalo di Shaggy Dog sih lebih ke orang-orangnya kalo aku liat kita keluar negeri itu oh mereka ee gak pernah nemuin apa ya how you treat people itu kayak oke kayak orang Indonesia ini kayak gini attitude attitude iya lebih ke attitude nya sih nah ngomongin attitude attitude apa yang mas serap dari ska itu sendiri mungkin ada hal-hal yang ee ya ska itu ya root boy ya root boy itu gentu balik lagi ya iya emang maksudnya makal lah iya mungkin kalo yang nonton gak tau gentu itu artinya apa ya preman preman lah ya jagoan preman kampung gitu preman setempat gitu gali mas ini pertanyaan lucu-lucuan sih segentu apa dulu mas iya aduh iya berani biasa lah maksudnya iya maksudnya minum kayak gitu cari polisi terus kayak gitu-gitulah kita kan di pernah lah sampe di kejar pernah pernah berantem gak gitu-gitu masalahnya enggak ngelawan jalan ngelawan jalan itu di depan polisi itu loh yang unit yang naik trail itu loh yang bagian lengkap itu dipukul gak kena terus mereka balik kejar ngejar ke kampung saidan kampung saidan itu kan bahasa jawa nya ledok ya ledok itu di dalem dia turun di pinggir sungai nah kita lari disana di kojar yang keluar om-om kita polisi ada apa pak gitu ya ada apa nih kita sembunyi deket kandang ayam itu jaman SM enggak itu udah saya gidok udah iya udah saya gidok tapi pasti kayaknya gak dalam keadaan sadar mungkin mas iya gak gitulah karena sedang malam orang polisi di depannya dilanggar iya terus om ada polisi iya udah om om kita almarhum om giwing namanya keluar deh ada apa ini kak ada apa ya polisinya kan dipotong terus ini ada apa kamu kesini gitu kan kebetulan deket-deket pemilu juga kan ini situasi lagi panas loh kalian gak usah cari gara-gara sama adik gitu-gara oh iya iya pak maaf oke jadi ini bukan buat ditiru ya itu kan bukan buat ditiru ini ya gitu tapi maksudnya dari semangat gento itu tentu ada value ya itu baik attitude mungkin iya bersamaannya kali mas ya bersamaan dan juga emm how to survive ya iya survive kehidupan karena latar belakang kita kan maksudnya ya gitu dah di gak punya kerjaan waktu itu pernah susah mas mas maksudnya susah dalam arti ekonomi gak pernah jadi album kedua itu tahun 2000 itu SKY itu kan menghilang tren SKY ya jadi tahun 97-98 itu kan wah gila meroket itu sampai ada kontes dan saskah bawa koper dan sebagainya gitu semua orang pake baju kotak-kotak iya betul putih gitu ya iya kita sedikit banyak keangkat karena tren itu meskipun kita membatasi diri kita ini yang militan nih oke ya kita yang bukan arus utamanya itu lah ya bukan arus ya kita geng apa underground oke punk skinhead death metal itu kita gitu lah di underground tapi kan sedikit banyak kita akan angkat oke nah setelah itu hilang kita ikut nyungsep itu cuma album kedua ya album kedua nyungsep itu artinya gak ada hampir gak ada job oke berapa bulan sementara udah terlanjur mengandungkan diri di musik gitu wah aduh iya akhirnya kita bikin kerajinan dari pandan hahaha nanyam beneran iya beneran bikin ini loh yang apa tataan gelas itu loh dari pandan itu gimana sih? gento-gento nganyam iya gimana dong akhirnya aku minta kerjaan sama kakakku kan handicraft gitu mas minta kerjaan dong kenapa? gak ada main ya udah satu rumah kita oh sama anak-anaknya lain? iya oh yoyo itu nyari kerjaan buat ngajar drum oke itu udah kita emang gak ada itu nah duitnya udah kok kumpul terus seorangnya buat beliin minuman hahaha beluh ngombe meneng kayak gitu ya sebagian kita buat makan sama tukang-tukang becak di pugeran itu makan disana kayak gitu nah sampai akhirnya album Hot Dogs yang ada di Saidan itu keluar keluar nah itulah balik langsung itu proses kreatifnya gimana mas? yang pas di Saidanya maksudnya momennya vibe moodnya momennya minum momennya minum iya jadi kan yang nyiptain lagu kan basisku kita duduk di ujung gang Saidan sana main dia jeng-jeng jeng-jeng di Saidan di jalanan itu yang pertama keluar ya? iya angkat sekali lagi dan cuma bocor gak? gak apa-apa baik cuma liriknya tuh tadinya gak gitu gitu loh oh coba kawan kau dengarku punya cerita tempat biasa aku berbagi rasa nah itu itu aku rubah sebenernya lebih nakal lagi sebenernya ya diramu dari buah-buahan bisa untuk mabuk-mabukan oke aku bilang kayaknya gak bisa di setel di radio bro gak kebayang ini angkat sekali lagi gelasmu kawan oke lah udah mewakili lah itu ya sebenernya suasana oh yaudah yaudah di romba dikit itu maksudnya ramuan dari buah-buahan berarti dulu udah sering nyampur-nyampur iya kan anggur kan dari buah oke salah belum ya itu ya salah belum lapen ada lapen kan dari tebu maksudnya dia mau ngomong dari tumbuh-tumbuhan pokoknya sesuatu yang dari alami terus bisa untuk ramu-abuan gitu oke kemudian dari situ baru akhirnya oh yaudahlah ini tapi udah tau oh ini bakal gede siapa kepikiran iya iya nggak nggak bakal gede cuma kenapa kita nyanyiin terus oke ini nyangkut nih sesuatu yang nyangkut di kuping ini earworm bahasa inggrisnya kayak cacing gitu oh nyanyi lagi tiap hari nyanyiin yaudah dibawain di panggung nyantol juga sama orang-orang berarti lagu itu sebelum tapi sebelum dirilis udah orang pada tau dong udah tau udah tau ya wah minta lagu Saidan dong oke gitu sempat izin RT RW setempat enggak kadang menggunakan nama Saidan gitu kan penjual-penjual minuman disitu kayak mendadak semua oh bisa bangun rumah oh sampe segitu ya iya kan ada dulu sebelum ada UU Miras dan sebagainya UU itu kan ada di Jogja Telapen ya yang bisa bikin mata minuman tradisional iya kan beberapa beberapa dari mereka nah itu sampe kalo ya ke Saidan yuk beli Saidan image nya jadi Kampung Miras ya maksudnya enggak karena disana ada ada lagu Saidan tuh iya dan tempat minumnya tuh di atas itu oh tokonya iya lapaknya kalo kalo kedainya kan ada dimana-mana tapi yang disitu lebih ikonik karena lagu itu iya ya otomatis dagangannya laris banget oke sampe beli pendaraan beli bangun rumah tingkat tapi ya secara ini seneng juga maksudnya maksudnya lagu menjadi berkah buat iya tapi tiap malam minggu gitu kita kompasin oh oh dagangannya laris tuh ini beneran iya beneran iya gento ya gimana gento ya basisku tuh loh gento nya Saidan yuk datengin rumahnya terus kita minta dikasih minuman satu dos gitu macem-macem oh bukan cash cash juga lah ya apa enggak dikasih makanan minuman ini makasih lu kita gak minta lu ya oh iya dateng gitu kalau misalkan masih ada tapanya udah enggak udah enggak tapi bukan karena dimintain terus ya enggak karena ada uku bro oh iya iya akhirnya padati Arab ya iya padati Arab nah masa sulit itu pernah bikin hampir menyerah gak mas? maksudnya kayak udah lah kita kayaknya gak cocok ngeband nih ee nah itu untungnya sih enggak untungnya artinya enggak ada yang bro kayaknya aku jadi pegawai negeri aja deh atau apa gitu enggak gitu jadi seneng bareng gitu loh oke seneng bareng yaudah ini adanya ini ya adanya ini mau gak yaudah gak apa-apa gitu lah prosesnya seperti itu ngumpul terus ngumpul terus terus sampe bisa membalikkan situasi gitu saya gak kebayang sih gimana para orang tua terutama yang rumahnya ditempatin buat ngumpul melihat ya anakku bergaul sama kayak gini terus gimana nih yang tadi bilang masa depannya segala macem mungkin itu juga yang dialamin mas Heru dari keluarga atau oh iya sih yang jelas aku pokoknya prinsipnya jangan bawa masalah ke rumah oke itu selesaikan di jalanan ya pokoknya di rumah baik iya kayak tadi ya ini santun sekali iya kan waktu itu gak udah kamu tuh gak punya kerjaan bawa masalah ke rumah mau jadi apa ini oke yang ketik di rumah lu makan iya pergi iya tetap menjaga kesantunan sopan santun itu ya iya sih artinya kita oh orang tua ini ngomong-ngomong tadi sebelum interview gitu saya melihat mas Heru ketemu ibu ndanya gitu iya saya jadi berpikir sih memang anak laki-laki di depan sang ibu akan tetap menjadi anak laki-laki yang iya maksudnya iya maksudnya sangat-sangat berbeda gitu iya meskipun ibu tuh tau lah sebenarnya iya anak-anaknya gimana gitu ya kandalan tapi kan aku gak pernah bawa masalah iya tau beres ya maksudnya tau cuma abis minum si kapan dulu kayak gitu sih dia maksudnya ibu tau kan perjuangan gue tuh gimana jadi ya dibiarin aja gitu tapi sempet ini gak mas waktu SMP mungkin atau SMA sempet punya cita-cita lain gak selalu ini kan aku pindah dari Bali aku lahir di Bali sampe SMP terus SMA pindah sini gitu gak ada tapi udah dari jaman di Bali pun udah tau pengennya musik gitu seneng aja kan seneng musik aja jadi dari kecil aku dengerin Van Halen terus itu dari kakak-kakakku sih Deep Purple terus kayak klasik rock ya iya bapak tuh EBIT GAD brewery terus ada jaman breakdance oke ada jaman di Bali kan musik beragam banget karena banyak orang dateng dan pergi ya iya UB40 reggae-nya kayak gitu ya nah cuma itu aja nutrisiku hmm sampe Jogja ketemu temen SMA ku yang sekarang bitarnya segidok itu si Raymond oke ikut aku latihan yuk latihan apa nih itu pertama di Jogja ya iya gak ngerti ya ku bener-bener buta sama dunia band oke dia yang ngajak aku yuk ikut aku latihan yuk oke udah nyanyi tuh mas? belum apa dulu? diajak kamu? ya diajak aja suruh ngeliat oh nonton oh oke ini latihan band oh ini namanya studio oke terus liat dia pentas tujuh belasan kayak gitu oh ini namanya ngeband udah gitu doang terus apa yang yang titik balik paparan skade pertama misalnya ah titik baliknya aku waktu itu ada apa alternatif itu loh jaman-jaman netral awal-awal oke ya tahun berapa ya 90-an iya itu masuk tetap habis itu ada kayak Pearl Jam ya jaman alternatif itulah habis itu baru Green Day nah Green Day yang balik kita oh iya akhirnya membalik semuanya wih apa aneh gitu karena R-MTV maksudnya maksudnya iya kok ngeband bertiga terus rambutnya begini oh ini namanya punk dari itulah awalnya oh berarti spirit awalnya malah di punk dulu ya punk ya apa istilahnya revival ya iya kebangkitan kembali punk itu disitulah aku bawa ke Saidan oke aku bilang ke Raymond ini ini punk bro oke punk ini namanya ini keren ya keren ya informasi ya karena diikutin oh rambutnya di chat oke sempat juga tuh iya sempat masih lu ini spike juga spike terus oh harus pakai gembok atau toko bangunan kok ada gembok oh ini ya cari rantai rantai ini gembok sheet visius kan buat pakai spidol dulu perekatnya beli itu apa spidol yang warna-warni yang cair itu dibuka terus di warnain wah itu bersihinnya berdirinnya lah ya itu kan udah kayak ada itu oh udah lekat juga ya iya kadang pakai lem kayu dah oke itu udah merasa ini banget ya udah merasa keren banget meskipun sandalan nah dari situ dah akhirnya karena aku dari Bali kan bahasa Inggris ku lumayan oke karena kehidupan disana sih iya mau gak mau ya nah bisa lah nyanyi lagu barat oke apa tuh lagu barat deh dulu Green Dewa Wena Cameroun tuh itu udah makin kerasa keren lagi maksudnya oh aku gemeteran pertama oh gitu suruh pintas 17-an di Saidan lututnya gemeteran disuruh minum vodka yang nyuruh? bahasa itu kenapa kamu waduh nervous gak taruhan minum vodka akhirnya yaudah itu pintas pertama aku di Saidan pintas pertama dan mabuk iya ya keren banget lah ya udah agak berani saya gak aku bayang sih masa era 90-an itu gitu ya di Saidan seliwaran anak-anak pang yang salah satu yang salah satu istilahnya gembong ya juga dari kelompoknya mas orang-orang tua sana kan ngeliatnya ini apa sih ada gegar budaya juga disitu iya kan apa ini pang ini pang tapi itu di Bali itu tempat temenan sama Jerings itu pas di sana ya mas kecil sih satu sekol enggak jadi kan di Jalan Kuta itu kan sepi sekali dulu ya oke itu masih dua arah dan cuma ada beberapa toko salah satunya toko orangtuaku hmm toko terus ada tokonya garment iya pakaian terus di sebelah sana tuh ada toko kasetnya jadi hmm jadi kadang-kadang ketemu cuma ketemu lagi nya ini udah gede udah ngeband oh jadi maksudnya recall memory oh dulu kamu pernah di iya iya jadi setelah besar baru ketemu lagi oke pas diapain tas disini baru kita connected lagi gitu dulu gimana tuh mas jaman-jaman isu-isu ee apa SID crash crash sama Jogja segala macem sementara mas Terry mungkin lebih tau story nya dan menghadapi iya iya jadi sebenarnya ada yang ribut sama Jerings hmm ini juga aku diceritain hehehe ribut sama Jerings dia anak jawa timur ribut 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 setelah dia pulang ke ke rumahnya dia sebar isu itu oooh gitu makanya aku kan juga gak percaya mau asa si Jerings punya tattoo fuck java sih gitu mau mati ya ya akhirnya itu karena ada isu itu oke jadi semua kebakar oke termasuk ada di Jogja juga peristiwa kan dan kebetulan waktu peristiwa itu aku temuin di hotel juga oke gitu dan itu gak bener sih dan ya susah juga ya mas saya mungkin untuk untuk menelusuri dan meluruskan ke orang-orang yang gampang tersulat emosi kalau zaman itu kan iya tapi mungkin sekarang kan mereka udah iyalah udah berlalu ya udah tau lah gitu ya nah ee mas Haeru ini kayaknya tipikal orang yang ee sibuknya saya gak bisa bener-bener gak bisa ngebayangin sih lumayan dengan ditambah punya proyek musik lagi gitu nah itu gimana tuh mas maksudnya membagi diri antara segidok dan dapiut ya aku mengutamakan segidok karena kan itu gak bisa di ya setelah kita cerita banyak lebar tadi kan siapa sih yang yang gedein aku sebagai seorang musisi itu kan segidok iya nah setelah lama-lama di segidok lama gitu kan pengen bikin sesuatu tapi gak mungkin tak lakukan di segidok karena aku bikin dapiut oke dapi itu udah bener-bener kayak aku nih maunya aku kayak gini iya iya bebas ya iya lebih bebas nah itu baginya kayak gitu segidok duluan nomor satu segidok kayak gitu dan iya ada usaha-usaha kayak gini dulu awalnya aku juga ikut apa kayak di warung-warung ini ikut ngeladenin kayak gitu iya kebetulan aja aku di beri anugerah bisa gitu lah mungkin pasking ya bisa iya bisa gitu lah iya iya apa ya pintar-pintar manage aja lah tapi kenapa kenapa ke dub sih mas? maksudnya banyak orang mencari sisi lain gitu dari berkarya itu yang bener-bener mungkin ya oke lah skala dan dub di musik bisa terdengar beda gitu tapi kan maksudnya dalam satu roots yang gak jauh bertalian lah gitu kenapa gak ke pop misalkan? atau ke mau nge-band pop tuh udah banyak tuh kayaknya gak masuk ya gak masuk ya ya pokoknya intinya aku mau bereksperimen dengan debut gitu loh oke itu kan cuma sebuah nama aja dub gitu loh iya tapi bisa aja besok dia jadi house atau bisa jadi apa kayak gitu jadi dengan debutnya lebih bebas oke gitu gitu sih aku bukan mencari nama istilah dubnya orang sini ya maksudnya bro juga ya iya banyak juga yang salah kaprah dengan debut oh karena namanya dub oh ini dia grup dub dub yang spacey atau yang space yang banyak delay banyak itu itu mungkin pada awalnya ya tapi sekarang dia lebih berkembang ke musik elektronik dibalut sentuhan jamaica gitu sih oke iya kayak gitu tapi kalau referensi sekarang masih mendengarkan referensi yang sama ketika dulu misalnya kayak musik-musik yang alternatif tadi misalnya atau lebih luas lagi mas lebih luas lagi kayaknya sih sekarang tapi kayaknya gak mungkin dengerin kpop ya mas kayaknya enggak sih aku gak ngerti ya aku mencoba mengerti aku tanya-tanya tapi pernah nanya mbak iya tanya-tanya istriku kan dia lebih update kan maksudnya kpop itu apa sih ini gini mas ini gini oh iya oke akhirnya ya di jelasin lupa tapi mungkin yang band-band internasional lainnya yang lebih umum tadi tadi cuman cerita coldplay gitu kadang yang serintas gitu iya betul-betul kayak coldplay oke lah melihat perkembangan ini lah mas ya iya jadi kan kadang aku kayak apa ya kayak digital apa kayak spotify gitu aku puter shuffle aja bisa mengakses kemana pun genre apapun gitu apa yang hari ini yang lain itu tak diemin tak setel oke nanti apa yang nyangkut oh ini apa nih gitu baru nyari ini siapa iya kadang kan mendengarkan musik tuh gak harus dihadepin terus bisa sambil lalu lah ya setelahnya nanti apa yang buat kamu berhenti itu berarti itu kamu itu seleramu tuh nah yang Indonesia apa ya mas notice sekarang hmm jason ranti oke juga baru denger mungkin dua bulan sebulan yang lalu ya penasaran aja gitu aku lihat youtubenya wah lucu juga nih orangnya wah mulutnya oke lah oke tapi penulisannya penulisannya gila ya gila ya itu terus iksan skuter terus sisi tipsi terus apalagi kemaren ada lah beberapa aku denger nah dengan adanya mereka mas dan mereka bisa dibilang jadi mainstream yang baru gitu iya mau gak mau ya maksudnya kalau dulu mungkin semua dari major gitu iya tapi sekarang gak demikian gitu mas Heru melihat apakah ada semacam kedewasaan atau literasi yang yang lebih tinggi lagi dari pendengar musik di Indonesia iya jelas lah beda banget sama tahun 90an ya sekarang informasi bisa diakses kayak seperti itu lah mereka bisa referensinya aku pikir berbeda dengan generasi kami gitu kan kaset fotocopy di fotocopy di copy lagi copy lagi itu kayaknya tuker-tukeran kaset gitu ya iya iya mereka lebih nutrisinya lebih kaya aku pikir gitu cuma ya jangan sampai kehilangan karakter aja oke iya karena ini jamannya selain informasi gampang diakses tapi kan juga distraksinya gede ya lebih besar lebih besar bisa jadi orang bisa dikontrol kesana-sini harus bisa mempertahankan warna gitu saya penasaran udah berapa kali mas Heru menolak ajakan berpolitik wah banyak sekali bro sampai ada yang kapan kita ngejam nih wih salah tau-salau deket gitu ya iya jadi politisi atau adalah salah satu anak bapaknya ketinggi lah ya ketinggi di Indonesia iya tapi dia di Jogja tiba-tiba ada Whatsapp masuk hei bro apa kabar hei hei wih siapa nih hei hei nomernya kan gak tau aku ngeband juga loh gitu loh aku lagi sama anak-anak lu ini siapa nih bro ya sobat gitu loh kamu ngeband aku ini ini oh iya oke arahnya kecium ya iya akhirnya ya kapan-kapan kita ketemu terus anak buahnya nyusul mas ini aku anak buahnya berusaha penetrasi tetep ya iya aku gak bisa soalnya tur aku bilang oke menolak dengan cara halus ya iya dan tapi kalau mereka lihat jadi tau dong kalau ditolak kenapa? iya iya gak apa-apa memang gitu terus terus ya ada beberapa lah banyak tawaran jadi anggota itu pernah? ee iya untuk jurekam oh gitu kita juga kan di Segidok menolak untuk anu sepak bola oh iya itu juga saya pengen tanyakan itu gimana tuas? karena ya itu sebenernya ada yang pragmatis menganggap itu sebagai angka gitu kan iya betul nah itu ee selama ini saya berkarir di saya Gidok ini cuma baru sekali pernah main di kalau di acara politik ya oke itu pun karena kita 2014 ya? ee enggak 2008 oh 1999 gitu itu pun karena kita polos ya waktu itu main di acara partai oke gitu sampai kita disana ngeliat kok orangnya kayak gini penontonnya aneh-aneh gitu akhirnya setelah itu kita gak pernah gak pernah dan itu juga aku pikir karena dari lagi-lagi kayak kita kan temen-temen kita militan dulu di punk skinhead gitu kan anti politik lah kayak gini nih bullshit semua kayak gitu tetep ada yang membuat kalian tetep sadar spirit awalnya gitu-gitu ya dari temen-temen komunitas tapi memang pada kenyataannya setelah berjaran oh iya bener juga ya bener juga kan oh iya ya kayak gitu akhirnya setelah bertahun-tahun kita gak pernah main lagi di acara acara politik dan kalo yang sepak bola? kalo yang sepak bola itu kita juga menjaga disini kan ada derby juga ya iya terutama di Jogja gini kita gak pengen jadi Mataram dan Sleman ya iya ini oh si segidok apalagi penggemar kalian kan diri semuanya iya makanya kita enggak gitu udah kamu nyari band lain aja oke dan itu sering banget pasti mas ya sering kita dari dua-duanya udah di tapi kalo lagu dipake anthem mereka apa segala macem gak pernah gak pernah gak pernah ya gak pernah biasa kan kadang gampang dinyanyikan kemudian liriknya diganti ya mungkin kita gak tau mungkin ada yang tapi masalah gak mas kalo kayak gitu mas Heru iya pastilah apalagi kalo udah sampe tersebar kemana-mana kan iya sih kayak gitu cuma kita memang punya lagu judulnya bola mania itu tentang sepak bola tentang kondisi olahraga iya ayo kita olahraga main sepak bola yang sportif gitu iya tapi bukan dukungan terhadap satu iya 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 gitu bukan kolaborasi dan Shaggy Dog gitu nah apakah kolaborasi itu menjadi bagian Shaggy Dog untuk expand pendengar juga gitu atau atau ada tujuan-tujuan lain misalkan kayak lagu kolaborasi kalian sama SID misal iya yang liriknya begitu secara kata-kata kok ingin merangkul banget gitu apakah ada tujuan-tujuan lain atau Murni misalkan kayak ya emang pengen cross pendengar aja gitu emm kayaknya ini deh karena kita kan bikinnya di tour oh gitu tour bareng waktu itu tour bareng terus ngejam sama Bobby kan jeb di kamar gitu dia ngegitar jreng aku masuk tadinya tuh bahasa Inggris oke oh karena ini SID kita harus bahasa Inggris oke ada gitunya ya tapi terus setelah kita masing-masing balik mereka ke Bali terus kita ke Jogja akhirnya aku bikin lirik lagi makanya ini lebih keren kalau bahasa Indonesia menggambarkan bagaimana kita tour kemarin bareng penontonnya kayak gitu terus seru banget lah gimana kita bareng jalan akhirnya kasih judul jika kami bersama oke nyalakan tanda bahaya itu sebahaya apa tuh mas? ya lumayan tau lah nah itu ngomongin soal itu juga gitu mas mas Heru tipikal musisi yang percaya dalam penulisan sebuah karya itu berdasarkan kesadaran penuh ya atau ketidaksadaran maksudnya pengaruh substansi segala macem itu kan pasti mengalami lah proses yang karya yang ini dibuat sober yang ini ya aku pikir kalau seniman atau musisi itu mereka butuh pikirannya kosong oke iya so kadang-kadang kita minum biar apa ya biar pikirannya tuh murni gitu loh oke jadi aku pikir agak goyang dikit lebih bagus lebih jujur jujur kan jujur itu yang penting itu banyak mungkin hampir semua kali masnya hit hit semua gak juga bro ada yang somber ada apa ya lama-lama jadi bisa oh oke jadi bisa oh gak usah jadi pro kan jadi pro tapi kalau dari anak-anak saya gidok sekarang dengan bertambahnya usia segala macam kedewasan siapa yang paling biasa menjagain untuk gak nakal sendiri-sendiri ya udah bisa self-control ya udah tahu ya kamu seberapa kamu tuh seberapa gitu tuh udah bisa tapi untungnya gak ada yang mendadak alim ya misalnya belum 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 tapi ya berangsur-angsur alim ada oke mendadak ke blok ke arah sana ada ya iya ya artinya ya umur udah segini akan udah tahu mau kemana sih oke gak perlu kita kasih tahu kita bukan sama ABG gitu loh maksudnya oh kamu mau gitu oke yang penting ini jangan ganggu oke kita sebagai segidok gitu loh ada yang jadi aktivis ada yang jadi apa monggo nah temen-temen sendiri di Shaggy Dog itu saya ngamatin juga gitu hubungan antara band dalam tanda kutip sejenis ya maksudnya nah itu gimana sih mas maksudnya tadi kolaborasi mungkin image atau segala macem itu kalian kalau saya melihatnya itu terlihat sangat-sangat independen dalam arti entitasnya berdiri sendiri gitu maksudnya gak terkait dengan geng musik yang ya tahu lah maksudnya iya 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 nah gimana mas Heru melihatnya maksudnya gimana apakah hubungan misalkan kayak dengan temen-temen skala dari mungkin kota-kota lain atau apa gitu misalnya mas Heru tetap menjaga apa ya semacam oh ini kami musikalnya mungkin berbeda atau maksudnya gak terlalu membaur yang sampai apa ya menjaga ini loh mas frekuensi kedekatan ada gak sih kayak gitu-gitu oh enggak sih enggak sih karena maksudnya udah udah sekian lama ya udah kayak pohon udah ini udah gak bisa dianu lagi gitu oke mungkin ya satu malam dua malam nongrong bareng tapi gak sampai ke bawah gitu enggak sih oke terakhir apa yang mas Heru masih ingin lakukan bersama segidok gitu maksudnya big picture-nya gitu secara garis besar aku pengen aku pengen ada segidok segidok lain lah dari Jogja gitu ya maksudnya semoga ada yang bisa spiritnya diperluskan ya mau larisi kisah kita ini dan spiritnya juga gitu loh seperti ambillah ya sabar berproses gitu semoga ada lah dari generasi-generasi jadi itu udah mulai dilakukan dengan doggy house ya dengan doggy house records kita kita nyoba aduh lah nyari rooster rooster baru gitu ya kita kan selalu pakai filling jadi ini kayaknya nih udah ada belum? kira-kira yang satu dua sudah sih kita sudah mencoba satu dua cuma ya itulah tingkat kesabarannya tuh berbeda kesabaran dalam hati kesabaran berproses itu tidak bisa maksudnya seperti dulu kita gitu loh ya 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 ada yang berpikir ini bisa mempercepat proses itu gitu ya ya kadang mereka cuma ngeliat udah jadinya gitu loh nah kita itu pengen menanamkan ini ada prosesnya prosesnya panjang ya minuman yang enak itu prosesnya panjang gitu loh gitu ada fermentasi disaring disuling didiemin dulu sabar nah nanti kalau udah jadi enak nah itu yang pengen kita tularkan itu spirit seperti itu berarti udah udah di fase juga memikirkan penerus ya maksudnya ya aku pikir iyalah ya oke terima kasih banyak sama-sama mas Heru ngobrol-ngobrolnya satu jam lebih iya sukses terus buat mas Yejidok dari usaha-usahanya thank you saya kira-kira ke depan mungkin gak nih ngeliat mas Heru di layar tinju atau mungkin jadi promoter ya jadi promoter di pojok itu melarik juga ya itu promoter ya bawa koran di gulung tuh lu biasa sambil cerutu sambil nonton ya iya oke oke ya siapa tau beneran maksudnya iya oke terima kasih ya sama-sama mungkin bisa say hi say goodbye ke penonton terima kasih ya sindu scope ya pokoknya nikmati terus musikmu ikuti aja mengalir aja oke ku Heru Syagidok dan koncoku ini iya sindu all people rambutnya api hahaha oke thank you bye thank you thank you ok 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 Terima kasih telah menonton 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 Bukan anak-anak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini orang lain Terima kasih telah menonton 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 di foto iya bagian dari ikon segidok juga Pak Ade mungkin temen-temen udah menganggap Pak Ade juga ya kayak orang tua sendiri kalau main tuh saya suruh diajak main main di sini main di main liquid itu juga main pokoknya lo pas dia main ada saya gitu terus bisa dipanggil suruh main pas lagu apa Pak Ade biasanya saya kan senang Bruce ya tapi tak bikin Bruce aja main ya lagunya gimana saya main sendiri berarti Mas Richard sendiri darah seninya dari Pak Ade ya saya dulu aslinya dari Keroncong oh gitu dulu dari Keroncong saya main Keroncong lama sekali 10 tahun 20 tahun lah ada main apa instrumen apa-apa nama gitar-gitar main gitar itu lama terbubar ya kamu sini soalnya udah main Oh Keroncong di sini tapi udah sampai kemana-mana Terus udah pada bosen kelihatannya bubar tapi saya pikir-pikir wah seneng gitar-gitar gini terus saya belajar main itu saya di perusahaan saya anu bikin band aja saya bilang gitu saya belum bisa main band itu gimana nih ah salah aja main-main gitu lama-lama dikasih tahu sama pelatihnya yang main kalau main gitar gini main bassnya gini-gini pada dikasih tahu lama-lama bisa main sendiri bubar lagi ya udah pensiun bubar hahaha saya nyari temen disini muter-muter terus terus kalau belum sendiri emang seneng dari saya itu ya setelah main Keroncong selesai pop-popan tuh terus akhirnya selesai lho kelihatannya busuk enak ya mainnya enggak domrengan gini loh kayaknya orang pada situasinya yang remeng-remeng minum-minum Wah itu enak sekali musiknya saya terus cari musiknya Eric Clapton Jermayal ada BB King apa-apa tetap pelajari caranya begini terus saya belajar sama temen saya juga guru diisi sana cara kalau main kamu enggak usah repot-repot yang 12 bar aja enggak usah yang lain-lain Oh ya 12 itu nganya gimana ya bilang itu semuanya main Aminor ya udah saya dianggap satu ya satunya empat kali ini hanya dua kali ini berapa jumlahnya 12 puter lagi aja di situ tak praktek sendiri itu enak kalau malem sendirian kadang-kadang main diri kalau enggak sama ambil ampli nyari cat eh lancat ampli ini gue nih papa yuk main di sini sekarang ada ampli dan ada diambil lagi dia main dirumahnya Pak tak ambil ya sama main besok yuk ambil nanti kalau dia nanti ambil ambil gitu kalau tidak punya gitar saya minta aja sama Richard hahaha diberikan gitar apa sama Mas Richard gitarnya itu merknya apa JD yang satunya lagi ya makanya tapi akustik itu dikasih itu dikasih tiga tapi satunya enggak tahu kemarin tinggal dua sering ngejempar nggak tapi pada sama Mas Richard atau sama kalau pada mainnya saya suka diajak tapi kalau main di studio itu dia pas istilahnya besok mau main kan sekarang dia latihan Tentang saya apa kalau masuk di ruangannya itu enggak kuat Oh ini apa bising sekali tapi kalau udah selesai itu main sendiri sama yang main triwop tuh ah tak main main ini main ini soalnya kan lagu-lagunya kan lain ya kalau Richard lagu sekidang itu kalau kita ambil lagu standart barat-barat standart dia akan enggak tahu lagu neti makanya kan memang anunya beda-beda sih jadi saya punya musik model lagu-lagu ini Richard model ini jadi kalau ditemukan tuh kadang susah tapi ada yang mengenalkan dicat semua musik kalau risatu enggak tahu enggak enggak pernah saya belajari dia belajar dari mana ya enggak Oh untuk tidak lo dia kenal sama orang isi mungkin dikasih tahu teknik-teknik permainan sehingga kalau main gitar kalau melodial modelnya juga hampir sama kayak ngebus-ngebus itu dia kalau Raymond ke anda pemain gitar yang dua remon sama itu kalau Raymond Pak D nya pemain band juga temen saya Pak Ari itu nge-jazz kalau main jadi temen-temennya Richard semua juga orang tuanya kenal semua sama saya orang tuanya pada temen-temen juga saya membayangkan pasti sangat-sangat sangat-sangat membanggakan dan haru juga ya Pak Dian lihat saya senang anak-anak saya ya saya kadang-kadang saya pikir lah saya sudah untung sekali sekarang anak saya sudah bisa sampai keluar negeri sampai kemana tuh saya senang soalnya kakaknya Richard itu pemain drum dulu terbaik di Jogja sini bagus mainnya tuh tapi meninggal anak pertama itu Richard yang mengikuti terus jadi emang darah seni di keluarga ya tapi senangnya saya dulu Keroncong tapi pindah-pindah-pindah terus sampai sekarang masih dengeri musik ya kalau Keroncong enggak pernah saya sama lah istilahnya sudah bosan sekali itu jadi kalau ada Keroncong itu enggak usah latihan ada orang main Keroncong saya langsung ambil memang bisa jadi jadi ya udah enggak begitu soalnya Keroncong itu pakemnya hanya hanya itu-itu aja lah apa pada lagu favorit Keroncong banyak kalau kalau Keroncong itu banyak sekali tapi kan modelnya ada Keroncong ada Langkam ada Stambul ada apa namanya itu istilahnya Opo Jawa yang Jawa itu susah melodinya lain tapi kalau yang Stambul apa itu enggak begitu susah enggak ada rencana nih Pak deh apa rumah dijadikan museum atau tempat ini rumahnya kecil segitu hanya untuk pertemuan apa penggemar-pengemar dari mana-mana pasti ke sini kan malam jam 1 itu pada orang-orang pada datang dari Solo dari berapa ya Nah best game-nya bukan di sini sekarang kalau udah malam gini sedangkan best game-nya di ngasem anaknya pada tinggalnya enggak di situ ayo repot kita kasih tahunya Hai asyik banget seperti sekarang sekarang tuh ditarik di best game-nya belum ada orangnya hanya penjaganya sama itu toko nya juga masing-masingnya pada dirumahnya masing-masing diri ada momen ini enggak pada sempet gimana melihat anak-anak saya gidok biasa mungkin ngumpul di sini terus tau-tau di televisi gitu tau-tau semua Indonesia tahu gitu tuh perasaan sebagai ya saya gitu saya seneng soalnya saya merasa walaupun saya enggak didik dia enggak ngajari tapi anak-anak saya bisa punya grup muncul gitu kebanggaan bagi orang tua saya seneng apalagi mamahnya mamahnya istri itu mamahnya Ordi itu dan disaruh istri saya kalau main hanya di Aluna-Aluna pasti lihat lihat harus naik di panggung semua family saya ada desa semua juga mau punya seneng pokoknya mama musiknya dia itu terakhir kapan nonton sih gitu pada di Alun-Alun sini main saya pas nggak nonton malah istri saya sama jujur saya udah ada di main sama adik-adik saya tapi kadang itu ngasih kangen ngetup adik kayak lu lama nggak lihat anak-anak main terus ya saya kalau kepengen main memang saya sering ke belakang nanti sampai sana Mari Pak di sini ngomong-ngomong ngopi ngopi ya ngopi ambil gitar aja ngopi apa ngopir nih Pak Dini saya kalau sekarang minuman nggak hanya seneng-seneng aja main gitar sana ngelompok tiap malam saya pergi ada grup di sini di Cambu Luwok itu ada nanti di parutaman ada di mana saya suka dateng nanti kalau ada temen saya yang dah isi anak sebelah kampung sebelah itu manggil ayo latihan dulanan ya main gitu aja seneng ya seru-seruan Pak Dini ya seumur-umur kita tapi mainnya tetap orangnya bagus-bagus pada sekolah diisi itu kan pelajarannya memang pelajaran musik ya bagus-bagus saya seneng main sama orang-orang gitu yang di sini ada satu tapi sekarang pindah punya istri pindah di guncen sana main jazz anak kecil masih yang dulu kita udah pen-pen ada belum bisa makanya suka kesini perasaan juga gantian tanya nge-jazz pie modeli tayang-tangani pie belajar-belajar juga ya Pak Dini saya kepengennya itu ya sedikit banyak apa-apa bisa gitu loh ukroncong gini pop gini nah itu tapi memang susah enggak enggak sebulan dua bulan belajarnya lama oke terima kasih banyak Pak D Santo atas informasinya sehat selalu semoga anak-anak juga sukses terus ya Pak Dini terima kasih ya oke